Enam jenazah korban kecelakaan maut di jalur Pantura, Cirebon, Jawa Barat, Senin ini hari tiba di rumah duka di Batang, Jawa Tengah. Kedatangan jenazah disambut isak tangis dan duka mendalam keluarga dan juga kerabat. Mobil ambulans membawa jenazah Anan Hermansyah tiba di rumah duka di Cepagan, Warung Asem, Batang, Jawa Tengah. Kedatangan jenazah disambut isak tangis dan duka mendalam keluarga. Anan merupakan sopir cadangan minibus yang terlibat kecelakaan maut di jalur Pantura, Pelayangan, Gebang, Cirebon, Minggu siang kemarin. Saat kecelakaan, almarhum Anan bersama sopir utama Andri Prasetyo baru saja menjemput empat korban lainnya yang bekerja di Bogor, Jawa Barat. Rombongan minibus ini hendak mudik ke Batang, Jawa Tengah di hari pertama Ramadan. Namun tak disangka, rombongan pemudik tak selamat sampai ke kampung halaman dan akibat kecelakaan maut yang merenggut nyawa mereka. Karena dari Bogor mau pulang ke Batang. Mau pulang ke Batang. Kalau almarhum selama ini dikenal sebagai pribadi yang dikenal apa? Ya, beliau aktif di panser, darah rumah, dan khususnya di panser tangkap di sana selaku relawan yang siap sedia ketika ada musibah. Keenam jenazah korban kecelakaan telah dimakamkan di TPU Desa setempat pagi tadi. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryano Soekarno, Ainyus melaporkan. Terima kasih.